Tradisi pembagian bubur Asyuro kepada masyarakat pada tanggal 10 Muharam Kalender Islam di Kota Palembang, Sumatera Selatan hampir setiap tahun dilakukan. Namun yang disayangkan, tradisi yang masih dijalankan di berbagai tempat di Kota Palembang atau pada tanggal 19 Agustus kemarin ini, masih ada warga yang abai protokol kesehatan akibat tingginya antusiasme masyarakat. Salah satunya terjadi di salah satu tempat pembagian bubur Asyuro di Gang Sungai Tawar II, keurahan 29 Ilir, Kecamatan Ilir Barat 1, Palembang. Panitia pembagian bubur Asyuro di lokasi ini kewalahan, lantaran banyaknya warga yang berdatangan untuk mendapatkan bubur Asyuro yang dipercaya penuh barokat tersebut. Akibatnya terjadi kerumunan saat panitia hendak membagikan bubur. Menurut Ketua Panitia Pembagian Bubur Asyuro di Musola Irsyadul Muad, FND, mengatakan, sehari sebelum pembagian bubur Asyuro, pihaknya sudah meminta masyarakat agar menjaga antrian dengan protokol kesehatan lantaran di tengah pandemi COVID-19. Bahkan, masyarakat diminta untuk berdiam di rumah karena nantinya panitialah yang akan menghampiri kediaman mereka masing-masing. Namun, lantaran banyak warga takut tidak kebagian, banyak warga berdatangan silih berganti sehingga membuat panitia kewalahan dan terjadi kerumunan. Pembuatan bubur Asyuro untuk warga kelurahan 29 ilir Palembang ini membutuhkan 20 km. program beras, yakni cukup untuk 2.000 mangkok bubur Asyuro. program beras, yakni cukup untuk 3.000 orang yang kebangkit mereka masyarakat agar menantinya berat, kayaknya cukup untuk 2.000 orang yang kebangkit. Pembuatan bubur Asyuro itu berat, yakni cukup untuk 1.000 orang yang kebangkit di rumah yang kebangkit. Selain beras, proses pembuatan bubur Asuro ini menggunakan bahan-bahan lainnya seperti santan, daging ayam, serta bubuan, kacang-kacangan, dan kerupuk dengan memakan waktu selama 2 jam. Meski sepintas mirip bubur ayam pada umumnya, namun yang membedakan bubur Asuro ini tidak berkuah dan memiliki rasa khas tersendiri seperti asin dan gurih. Selain berwarna putih, bubur Asuro ada juga berwarna kecoklatan atau yang biasa dicampur dengan daging sapi. Sejarah atau tradisi sedekah bubur Asuro di tanggal 10 Muharam di berbagai daerah kota Palembang ini sendiri pertama kali dikenalkan oleh ulama terkemuka kala itu, Sehat Pusamad Al-Palembani ke masyarakat Palembang yang merupakan bentuk amalia setiap tanggal 10 Muharam. Selain bersedekah bubur Asuro, ulama tersebut mengajarkan amalia lainnya pada hari Asuro diantaranya seperti puasa, mengusap kepala anak yatim, bersedekah, dan lain-lain. Sejak itu masa Kesultanan Palembang Darussalam hingga saat ini, sedekah bubur Asuro masih dilakukan masyarakat hingga menjadi tradisi budaya Palembang meskipun saat ini sudah mulai luntur di makan zaman.